Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunianya, sehingga kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa berkumpul lagi di pengajian online hari ini bersama KMIK. Dan Alhamdulillah ditemani oleh Bunda Sinta Yudisya untuk kajian malam ini. Serta solawat dan salam, sehingga kita tetap terlakan kepada jujur kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah selalu mendoakan umatnya untuk bisa masuk ke surga bersama-sama. Dan semoga kita termasuk Uyaw yang bisa masuk ke surga bersama-sama. Allah ma'amin, ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah beramin, di tengah-tengah kesempatan kita pada malam hari ini, sudah hadir Ustadah kita Bunda Sinta Yudisya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bunda sudah meluangkan waktunya di seleksi, bukan yang pasti luar biasa, sebagai penulis, sebagai pengisi kajian, kemudian masih banyak kegiatan keislaman juga, dan juga kegiatan dakwah. Terima kasih Bunda atas waktunya yang telah diberikan kepada kami untuk kajian. Alhamdulillah. Ya Bunda, insya Allah hari ini kita akan melaksanakan kajian yang kedua ya Bunda, untuk daurah peranikah, untuk para teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menikah, ini insya Allah sangat bermanfaat, dan hari ini temanya adalah jodoh, menyebut jodoh yang soleh-soleh, begitu ya Bunda. Ya, betul. Ini menjadi kelanjutan dari pengajian pertama kemarin mengenai mengenal karakter pasangan. Baik, insya Allah kita akan melaksanakan kajian peranikah malam ini bersama Bunda Yudisya. Dan sebelum kita mulai kajian, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Sadi. Bada Mas Sadi, onegashimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan membacakan Quran surah arat ayat 36 sampai 38. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa al-lazina aataynahumul kitab yaqrahuna bima unsil ilayka wa minal ahdab biman yunkir ba'dah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la ushrikabih ilayhi adu wa ilayhi ma'ab Wa kazalika ansalnahu hukman arabiyya Wa la'in ittabakta ahwa'ahum Ba'da ma'ja'aka minal ilmi ma'laka minallahi min waliyin wa la'raq Wa la'akada arusalna rusulan min kabrika wa jalna lahum azwajau wa zurriyatau wa ma'kana lirasulin ayyatiyah Bi ayatin illa biiznillah Bi kulli ajalin kitab Artinya, dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka Bergembiralah dengan apa kitab yang diturunkan kepada Muhammad Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani Yang mengingkar sebagian katakanlah Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah Dan tidak menyukutukannya Hanya kepadanyalah aku seru manusia Dan hanya kepadanyalah aku kembali Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran Sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka Setelah datang pengetahuan kepadamu Maka tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari syuksaan Allah Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad dan kami berikan kepada mereka Istri-istri dan keturunan Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti Atau mujizat melainkan dengan isin Allah Untuk setiap masa ada kitab tertentu Salak Allah Al-Azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Hadi Alhamdulillah telah kita dengarkan Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Hadi Kemudian kita akan Beranjak ke kajian inti pada malam hari ini Yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Yudisya Halo Bunda Yudisya Insya Allah Insya Allah siap ya Bund untuk membimbing kami Untuk belajar tentang Insya Allah menjemput jodoh soleh-soleh Jodoh pilihan dari Allah begitu ya Bund ya Amin, amin Insya Allah kita belajar bersama-sama ya Dik Insya Allah kami sudah siap nih Bund untuk mendengarkan kajian Dari Bunda di Majelis Ilmu hari ini Apakah ada Bund? Nanti bisa Sudah saya serahkan sama Mas Adi Mungkin bisa dibantu Saya sih bisa sih Tapi kadang-kadang Begitulah ya Iya bisa Terima kasih Berarti ingin nanti Kedika dimulai Bisa tolong ditampilkan ya Mas Adi Iya Terima kasih Baik Bunda insya Allah Untuk waktu kajiannya Sekitar 45 sampai 60 menit Kalau materinya banyak Tidak usah terlalu cepat juga tidak Gak apa-apa Kok pun nanti kita akan mendengarkan Topik per topik begitu Insya Allah kami sangat website gitu Untuk belajar dari Bunda Baik-baik Insya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebelum kita mulai Mari kita ucap Bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa Allah ridhoi Majelis Ilmu kita malam ini Baik kepada Bunda Yudhia Alhamdulillah Terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kedengeran banget itu suara baby-nya di belakang, pasti sedang belajar dan juga sedang sambil ngemong ananda ya. Masya Allah, moga-moga menjadi keluarga yang senantiasa. Sakinah mawada warah ma'amin, ya Rabbul Alamin. Adik-adik sekalian, ini pertemuan kita yang kedua, sesudah kemarin kita dalam proses untuk mempersiapkan pasangan atau kemudian bagi adik-adik atau teman-teman yang sudah memiliki pasangan dan masih belajar menapaki bagaimana kemudian kita bisa membentuk keluarga yang sakinah mawada warah ma'amin. Karena bagaimanapun adik-adik sekalian, nyaris mustahil ya, kecuali pernikahan baginda Rasul ya, baginda Rasulullah SAW, kita langsung mendapatkan jodoh yang benar-benar 100% sesuai dengan harapan kita. Walaupun pertemuan pertama kemarin kita sudah mencoba untuk gimana sih mempelajari calon pasangan kita gitu ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk bagaimana sih mencari jodoh yang solih dan solihat. Dan kalau kita sudah menikah bagaimana sih kemudian kita bisa membentuk pasangan kita itu menjadi pasangan yang solih dan solihat. Dalam pertemuan yang singkat ini mungkin tidak semua akan bisa tergali dengan baik, tapi moga-moga ini akan bisa menjadi sebuah impuls ya, sebuah rangsangan buat kita bersama-sama untuk mencari tahu tentang apa yang mungkin saya lemparkan ke hadapan adik-adik semua gitu ya. Slide yang berikutnya Mas Adi itu mungkin berisi ini ya, berisi perkenalan singkat aja. Barangkali ada adik-adik yang kemarin belum kenal saya, saya biasa dipanggil dengan sebutan Bunda Sinta. Kemudian profesi utama saya adalah seorang istri dan seorang ibu, baru kemudian profesi sampingan saya adalah seorang penulis dan seorang psikolog gitu ya. Nah, klik yang berikutnya. Apa semua yang hadir di sini memang domisinya di Kagawa ya, atau ada yang di Indonesia ya. Karena sebetulnya kalau saya ngisi materi itu, saya ingin banget memberikan kenangan buat peserta yang ini yang semangat gitu ya. Untuk kemudian saya kasih door prize gitu ya, kebetulan ini saya lagi ada dua door prize di buku yang terkait dengan tema pernikahan gitu ya. Tapi ini, kalau kemudian domisinya di Jepang mungkin saya belum bisa memberikan kiriman, tapi kalau mungkin domisinya ada pesertanya, kemudian domisinya itu ada di Indonesia, mungkin bisa saya berikan hadiah. Kalau yang kemarin itu sepertinya ada peserta yang domisinya di Indonesia, ikut ya. Nah, itu mungkin bisa mendapatkan salah satu hadiah dari saya gitu ya. Oh iya, insya Allah nanti dicari bun, satu peserta dari Indonesia begitu ya bun ya. Iya, tapi kalau misalnya ternyata pesertanya dari Jepang dan satu-satu nanti saya pulang loh, ini tolong dikirimkan ke ini, ke rumah orang tua saya aja, sudah nggak apa-apa. Oh oke, masya Allah. Iya, insya Allah ya. Karena belum semua buku-buku ada bentuk e-booknya ya. Klik yang berikutnya gitu ya Kak Adi. Jadi, tentang salih gitu ya. Kita sering mendengar kata-kata salih, Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang salih. Ya Allah, jadikanlah keturunan ku ini adalah orang yang salih dan salihah gitu ya. Ya Allah, anugerahkanlah aku jodoh yang salih atau salihah dari sisi engkau. Ya Allah, gitu ya. Dunia ini Allah wariskan untuk hamba-hambanya yang salih gitu ya. Kita sering banget mendengar kata-kata salih gitu ya. Dan mungkin kita juga punya teman yang namanya soleh, solekah gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita belum mengenal betul apa sih makna salih itu ya. Sehingga kemudian, kalau kita sudah kenal secara deskripsi, definisi dari sebuah, sebuah mungkin sebuah problem atau sebuah harapan gitu ya, maka kan kemudian kita bisa mempersiapkan diri kita dengan lebih baik lagi. Misalnya kemudian kita mengenal apa itu virus, apa bedanya dengan bakteri, apa bedanya dengan jamur, itu kan artinya kemudian bisa menyiapkan diri kita lebih baik lagi untuk kemudian kita menghadapi berbagai macam jenis kuman gitu ya. Sama dengan kita ini, kemudian mempelajari makna salih gitu kan. Salih itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa salih itu sampai disebutkan lebih dari 100 kali di dalam Al-Quran. 124 kali dalam Al-Quran, berarti ini kan sesuatu memang sangat bermakna dalam kita gitu ya. Salih itu berarti harus penting-penting banget menjadi perhatian kita gitu ya. Kemudian bagaimana kita kemudian memahami makna kesolihan ini, kemudian juga menerapkannya dari diri kita, menginternalisasi kesolihan itu, dan kemudian mungkin kita mengimplementasikannya, menerjemahkannya dalam bentuk satu bentuk. Misalnya mencari teman solih, mencari lingkungan yang solih, mencari pasangan yang solih, menjadi orang tua yang solih, punya anak solih dan solih, itu kemudian maknanya solih itu apa sih? Jadi kalau makna solih itu adalah artinya terhindar dari kerusakan dan keburukan. Jadi solih itu juga artinya bermanfaat gitu. Jadi solih sendiri ada maknanya, yaitu ada makna yang solih duniawi dan solih ukrawi. Artinya di sini sebuah sumber mengatakan bahwa yang namanya orang solih itu yang solih duniawi itu ada banyak. Mungkin kita akan melihat banyak sekali selebritis, kemudian ya aktor atau artis, atau tokoh-tokoh dunia yang mungkin bukan muslim, tetapi kemudian banyak melakukan amal-amal solih gitu ya, solih duniawi. Misalnya banyak melakukan charity, banyak melakukan donasi, banyak menghimpun donasi di era COVID ini, dan banyak membantu saudara-saudaranya, ketimbang musibah itu dilakukan sebagai solih duniawi. Jadi itu solih duniawi gitu ya. Tetapi harapan kita, kita bukan hanya cuma solih duniawi, tapi juga solih ukrawi. Dalam kita membentuk diri kita, dalam kita kemudian mencari pasangan, mencari lingkungan, lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal nanti, lingkungan kemudian komunitas, kita berharap akan punya teman-teman yang dia solih duniawi, dia oke banget ini, pemikirannya dia cerdas banget dalam ngelola sebuah masalah, dia tuh solution maker banget begitu ya. Tetapi dia juga adalah seorang solih ukrawi, yaitu orang yang punya impian-impian jauh ke depan, impian-impian yang bukan hanya berusia 10-20 tahun, berusia ribuan tahun, bahkan berusia abadi, dan itu adalah tempatnya hingga di Yomil Akhir nanti, yaitu solih ukrawi. Jadi ketika kita memahami makna solih ini, maka harapan kita adalah kita punya satu sosok idaman, untuk calon pasangan kita, kalau yang sudah punya pasangan dan belum mendapatkan sesuai yang diidam-idamkan, semoga kita bisa sama-sama berjuang untuk kemudian mewujudkannya bersama-sama, di mana dia nanti akan jadi sosok yang terhindar dari kerusakan dan keburukan, senantiasa bermanfaat, baik kemudian di dunia dan di akhirat nanti. Nah, itu makna solih, begitu ya. Nah, klik yang berikutnya, Kak Adi. Nah, ini lawan dari kata solih, adalah orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan kejelekan. Jadi, pasat dan juga su, lawan dari kata solih, yaitu orang-orang yang suka berbuat kerusakan dan kejelekan. Dalam bentuknya, dalam segala macam aspek, kalau kemarin kita sudah banyak mempelajari tentang personality, personality, begitu ya. Gimana sih, misalnya kemudian kita mengenal misalnya teori personality itu ada kebetulan, kalau di sini saya, saya dengan latar belakang keilman psikologi ya, misalnya salah satu tipe ciri kepribadian ada yang, introvert dan extrovert. Oh, gimana sih ya, begitu ya. Apakah introvert itu jelek? Apakah orang introvert itu akan senantiasa berbuat kerusakan? Belum tentu. Kalau gitu, orang extrovert dong yang biasa, belak-belakang vulgar, kemudian biasanya ceplas-ceplos, atau kemudian main kanser. Belum tentu juga, gitu ya. Bisa jadi orang extrovert atau introvert ini, dia adalah orang yang solih. Kemudian kita juga membahas kemarin itu, tipologi kepribadian sekilas ya, tentang Ocean Big Five personality, gitu ya. Misalnya tentang Ocean Openness to Experience, gitu ya. Orang yang suka dengan hal-hal yang baru, kemudian Ocean Conscientiousness adalah orang yang rigid, gitu ya. Kalau rigid buat dirinya sendiri, oke. Tapi kemudian kalau dia sangat rigid terhadap keuangan di tengah keluarga, apakah itu termasuk fasad atau kemudian termasuk su, ya itu nanti akan menjadi pembahasan, observasi kita yang lebih lanjut terhadap kemudian pasangan kita. Ocean, extraversion. Apakah extraversion ini adalah termasuk fasad dan su, gitu ya. Kalau dia kemudian terlalu meledak-ledak, tidak tahu tempatnya, gitu ya. Itu mungkin termasuk orang yang fasad atau termasuk orang yang su. Tapi kalau kemudian dia memang orang yang suka banyak teman, suka berteman dengan siapa saja, dan niatnya dia berteman dengan siapa saja, itu bukan kemudian tanpa filter sama sekali. Itu berarti dia bukan termasuk orang yang fasad, itu bukan termasuk orang yang su, gitu ya. Bukan termasuk orang yang solih, gitu ya. Tapi termasuk orang-orang yang memang tipologi kepribadiannya seperti itu. Terus gimana dong kalau dia mungkin tipe kepribadiannya neurotis, ya. Orang yang penggugup, pencemas, kemudian dia senantiasa negative thinking, atau kemudian dia selalu overthinking, gitu kan ya. Apakah dia kemudian termasuk orang yang fasad, termasuk orang yang su, gitu ya. Termasuk orang yang rusak atau jelek, nanti kita akan bahas juga bagaimana dia kemudian prosentasenya, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menyikapinya, sehingga kemudian orang-orang yang mungkin akan jadi jodoh kita itu tidak 100 persen orang yang benar-benar sempurna, tetapi bersama kita, kita akan membentuk kemudian kesolihan duniawi dan kesolihan mukrowi, gitu ya. Klik yang berikutnya, Kak Adi, Kak Aru. Itu makna kata dari solih. Nah, kita ambil satu aja, karena ada banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan bagaimana kemudian kita mencari pasangan. Ini salah satu hadis yang sangat terkenal, gitu ya. Kemudian hadis ini diratkan secara mutafak, Fakunu'alaik, kecuali oleh Tirmizi, gitu ya. Terutama berkhalis-hadis ini pasti sudah sangat dikenal oleh adik-adik sekalian dan oleh khalayak, gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kurang lebih wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, atau garis keturunannya, karena agamanya. Maka pilihlah alasan menikahinya karena agamanya. Kalau tidak, maka rugilah engkau atau binasalah engkau. Nah, marilah ayo kita bersama-sama sekarang mengkajinya, gitu ya, dalam perspektif, mungkin adik-adik sudah sangat paham dengan hadis ini. Tapi ayo kita mengkajinya dalam perspektif psikologi. Mungkin suatu saat begitu ya, adik-adik akan perlu kemudian memanggil semua pakar ekonomi. Apa sih maksudnya kemudian memilih seorang perempuan atau pasangan dia berdasarkan, janganlah kemudian kita menikahi seseorang karena hartanya. Loh, tapi kalau saya bercita-cita nih, ingin punya perusahaan multinasional, saya nggak boleh kemudian mencenangkan, gitu ya, cita-cita saya ingin punya nih, paling tidak anak seorang panglomerat atau kemudian anak seorang tokoh, mungkin dia anak gubernur atau kemudian anak kota. Boleh nggak saya punya pemahaman seperti itu? Nah, itu nanti kita mungkin perlu mendatangkan ahli-ahli semacam itu sehingga kemudian kita memahami hadis ini secara lebih komprehensif, ya. Bukan hanya tekstual saja, tapi juga kontekstualnya. Apa makna kemudian di dalamnya, gitu ya. Nah, klik yang berikutnya, Kak Andi. Jadi, saya akan coba, adik-adik sekalian, teman-teman, membahas dari perspektif psikologi. Jadi, mungkin kalau nanti ada yang bertanya perkara syariat, saya mungkin tidak ahli di situ, gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memilih pasangan. Tadi kan Rasulullah sudah sebutkan yang artinya bahwa kita tidak akan merugi dan tidak akan binasa kalau kita memilih seorang itu berdasarkan agamanya. Mungkin saya sudah pernah sampaikan juga dalam pertemuan yang kemarin. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada seorang ketika saya mengisi sekolah peranikah, ada seorang muslimah yang berkata, Bun, apakah saya salah, gitu ya. Kalau saya punya cita-cita, saya tuh malah bercita-cita itu bukan mencari seorang laki-laki yang soli-soli banget, Bun. Saya justru bercita-cita ingin punya soli-soli. Itu yang mau alaf, Bun. Kenapa saya ingin bisa ngajarin dia itu? Solat, mengaji, saya ingin dapat banyak paha dari situ. Masya Allah, ini saya kaget banget ketika mendengar cita-citanya seperti itu. Masya Allah, itu kan luar biasa banget. Padahal dalam bayangan seorang perempuan, itu biasanya malah kepingin punya laki-laki yang dia bisa jadi yang oam, dia bisa jadi imam. Bacaan Qur'annya bagus, bacaan al-fatihahnya pasih. Kemudian dia bisa mengimami dengan lancar, khusyuk, dan pasca sholat bisa memimpin wirid, dan kemudian berdoa yang panjang yang menyentuh hati. Itu kan bayangan kita seperti itu ya, kalau seorang muslimah. Eh ini ada seorang muslimah yang kemudian malah pingin, punya laki-laki, calon suami itu, yang dia malah agamanya kurang bagus, dan dia seorang mu'alaf. Bagaimana dong dalam Islam? Nah, Masya Allah ya, jadi bagaimana kita memilih pasangan, yang pertama adalah memang kategori agama. Dan ini kalau kita sudah bicara masalah ad-din, masalah agama, itu Masya Allah. Bahkan kita mungkin tidak cukup banyak mengkaji satu hadis ini. Apa yang dinamakan kemudian agamanya bagus? Itu konteksnya seperti apa? Lebih bagus seorang mu'alaf, atau orang yang dari lahirnya sudah muslim? Atau lebih bagus misalnya orang yang lulusan pesantren, lulusan sekolah umum, ataukah orang yang lebih baik dia itu misalnya, dia kelihatan sangat memperhatikan sunnah rosul, atau justru dia ini kelihatan seperti orang kebanyakan. Misalnya mungkin memperhatikan sunnah rosul, mungkin dia sangat kelihatan, kalau laki-laki kelihatan berjenggot, gitu ya. Atau dia lebih kelihatan seperti orang kebanyakan, supaya dia bisa diterima, misalnya bisa diterima di berbagai kalangan, diterima di kalangan preman, misalnya kayak gitu ya. Nah ini kalau kita sudah membahas bagaimana memilih pasangan yang konteksnya agama, memang kita harus akhirnya, gitu ya, kita sendiri harus mempelajari agama itu sendiri, dengan sebenar-benarnya, gitu ya. Klik yang berikutnya, Kak Adi. Kenapa? Karena kalau kita nanti hanya jatuh pada tampilan, gitu ya, itu nanti akan jadi sangat-sangat absurd, akan jadi sangat-sangat naif. Misalnya kita kemudian, dulu di zaman saya, misalnya memang orang-orang kalau pakai kerudung itu adalah orang-orang yang pengen pakai kerudung. Sekarang kan mungkin sudah banyak ya lifestyle dengan dia memakai kerudung. Nanti kalau kita kemudian tidak mendalami lebih, masih yang dimaknai memilih seseorang pasangan berdasarkan agamanya, kita nanti akan jatuh kepada, hanya kepada simbol-simbol saja, gitu ya. Ah, yang penting namanya, namanya sudah ada Muhammadnya, namanya sudah ada Aisyah, atau sudah ada Khadijah, dia pasti seorang perempuan atau laki-laki yang soli atau soli. Padahal mungkin maknanya jauh lebih dalam dari itu. Misalnya kita perlu menggali, ya, pemahaman kita tentang calon pasangan terkait agama dia. Bagaimana ketaatan pada Allah dan Rasulnya? Bagaimana sholatnya dia? Bagaimana puasanya dia? Bagaimana tilawahnya dia? Bagaimana ibadah sunahnya dia? Lagi-lagi kalau kita kembalikan pada materi yang kemarin, misalnya tadi kita berharap dapat banyak pahala dengan menjadi pasangan seorang yang mu'alah, gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki bisa mengajari pasangan kita untuk sholat, puasa, tilawah, ibadah sunah kalau kita tidak memahami keperibadian kita. Misalnya kita ini bukan termasuk orang yang penyabar. Orangnya, kalau orang jauh bilang, kemurungsung. Berusaha-busu, kemudian apa ya? Pengennya shortcut, pengennya serba cepat. Kita ini nggak punya jiwa konsensusnya sama sekali, nggak punya jiwa yang teratur, gitu ya. Pokoknya, ah, sudah lah, apa-apa itu udah yang penting berjalan sesuai air lah, gitu ya. Kemudian kita punya impian-impian yang mungkin agak di luar orang pada normalnya. Kita perlu tahu kemampuan diri kita seperti apa, gitu kan ya. Jadi memang yang pertama kali adalah agama. Yang pertama mungkin kita lihat simbolnya dulu ya. Yang pertama kita mungkin lihat lahiriannya dulu. Oh, dia pakai jilbab. Oh, saya sering melihat dia jam-jamah di masjid loh. Itu kita melihat sholatnya dulu ya. Oh, saya pernah lihat dia, lu baca Al-Kahfi hari Jumat di masjid, di masjid kampus. Oke lah, itu bagaimana kataan pada Allah dan Rasulnya. Nah, simbolnya lahiriannya dapat ya. Oh, saya melihat loh, oh, saya sering melihat dia itu buka puasa, gitu ya. Ayam ulbit atau Senin Kamis. Nah, mungkin seperti itu ya, cara kita mengecek seseorang. Padahal itu baru luarnya ya, belum simbolnya ya. Kita belum tahu dalemannya itu seperti apa. Apakah benar-benar ini sholatnya tulus karena Allah, atau kalau kemudian ada niat-niat yang lain, kita belum tahu. Kemudian kita belum mengkaji lebih jauh lagi bagaimana pandangan dia terhadap halal-haram. Misalnya, apalagi kalau kemudian bagi, penting, sama-sama penting ya. Perempuan yang mencari seorang suami, atau kemudian suami yang mencari seorang istri, penting nih, pertanyakan kemudian halal-haram. Misalnya nih, aku bekerja, kamu deh, misalnya seorang laki-laki mencari istri yang soliha. Gimana pendapat kamu? Jika lo kemudian aku bekerja di perusahaan minuman keras dengan gaji besar, dengan aku hanya jualan bubur ayam dengan gaji kecil, kamu milih yang mana? Ini kita tahu, tanya pendapatnya tentang halal-haram. Kemudian lebih dalam lagi, agama itu konteksnya apa yang dimaksud dengan Rasulullah, dengan kemudian kita memilih seseorang karena agamanya. Kita tanya kalau dia kita mencari suami, apa konsep dia tentang keuangan, apa konsep dia tentang imam. Dia harus tahu, dan kita sebagai perempuan kan akan ikut dia. Begitupun tentang laki-laki ketika dia orang mencari istri, bagaimana konsep perempuan itu tentang taat. Gimana deh, kalau suatu saat kita sama-sama dapat dia siswa, kamu ke Jepang, aku ke Jerman, kira-kira bagaimana? Nah, di situ kita akan menggali, apa konsep dia terkait dengan Tertan. Karena, Masya Allah sekali ya, kadang-kadang kita ini, tadi ya, kita mungkin pertama simbol lahriyah dulu, melihatnya sholatnya gimana, puasanya gimana, tilawanya gimana. Kita belum menggali yang dalam-dalam, ternyata kemudian, seperti pepatah, ada pepatah Eropa yang mengatakan bahwa, kalau engkau ingin mencari seorang istri yang baik, carilah dia anak perempuan yang baik kepada keluarganya. Itu pepatah Eropa ya, bukan pepatah Islam ya, tetapi itu kan sangat Islam. Kalau kita misalnya ingin mencari seorang istri yang taat pada suami, berarti kita mencari seorang istri yang terbiasa taat pada ayah dan ibunya. Jadi, kalau kemudian kita ingin tahu istriku ini taat nggak ya, kemudian kita melihat itu ya, pas kita main ke rumahnya suatu saat ta'aruh, dia kasar sama ibunya, dia nggak hormat, nggak pakai bahasa promo sama ayahnya, dia bentak-bentak kemudian sama bibinya, wah, gawat nih gitu ya, bisa-bisa dia nggak taat sama suaminya besoknya, nah, begitu ya, misalnya ada ikut tentang konsep agama, Nah, klik yang berikut ya, Kak Adi. Nanasab gitu ya, susah banget loh, adik-adik sekalian ya, sekarang ini masalah nasab ini menjadi sesuatu yang, menjadi sesuatu yang, ini sebetulnya sangat penting dalam Islam gitu ya, tetapi, mungkin kita harus sekali lagi konteksnya adalah konteks psikologi ya, jadi mungkin nanti mohon maaf kalau saya tidak bisa memahaminya, atau mungkin saya kurang memahaminya dalam, kalau kita melihat dua tokoh ini, adik-adik gampang, teman-teman gampang tinggal klik, Oh, Prinses Amirah dari Saudi Arabia langsung keluar gitu ya, ayahnya siapa, saudara-saudaranya siapa, dia ternyata menikah dengan sebuah-buah jauhnya, rasapnya jelas kelihatan gitu ya, kemudian kalau kita melihat yang satunya adalah putri Majidah, putrinya Sultan Hasan al-Bolqiyah, oh kita tahu, oh suaminya ini, ayahnya ini, kan itu orang yang bisa kita ketahui di internet, terus gimana dengan calon pasangan kita dong, kalau kita nggak tahu dia, kita gimana ngeklik, belum tentu juga itu ada kemudian di Facebook, di jejak Facebook, atau kemudian jejak IG-nya dia, atau jejak blog-nya dia, itu juga belum tentu dapat, nah sebetulnya apa sih pentingnya nasab dalam sudut pandang psikologi ya, kalau kemudian dari sudut pandang Islam yang saya baca, beberapa sumber yang saya baca adalah, kita perlu tahu garis keturunan dia, siapa ayahnya, jangan sampai kemudian terjadi pernikahan sedara, jangan sampai kemudian terjadi nanti pernikahan dengan keluarga yang terlalu dekat, karena lebih baik dengan keluarga yang jauh, supaya memaksimalkan kualitas keturunan, gitu ya, kalau ada lebih selam harapannya begitu. Dan ternyata di adikus kalian, kita tahu nasab itu adalah fungsi untuk yang berikut ini, klik yang berikutnya ke Adi. Jadi mungkin suatu saat gitu ya, nanti di next pertemuan gitu ya, kita akan mencoba membuat perancangan jodoh gitu ya. Harapan kita terhadap pernikahan itu apa sih? Apakah hanya sekedar, oh kita punya undangan yang keren nih, Sinta Yudisya Wisudianti, SPSI, MPSI, Sikolog, menikah dengan Angku Sofyan gitu kan ya, apa ya, ESTAK gitu ya, MM gitu ya, apakah kita hanya kemudian sekedar, ah biar keren nih aku punya undangan, aku punya cerita digital yang bisa aku share ke teman-temanku gitu ya, atau kita punya sebuah rancangan pernikahan, itu sesuatu yang lebih besar. Aku pengen menyempurnakan setara agama, aku pengen melahirkan anak-anak generasi rohbani, nanti ketika meninggal ada anak-anak soli-soli yang mendoakan aku, aku pengen membangun umat ini lebih baik, dengan punya keluarga yang soli dan solihan, kita punya rancangan kayak gitu enggak gitu ya. Nah, nasab ini, itu adalah harapannya bagian dari, harapan kita menyusun keluarga yang integral ini gitu ya. Mengetahui susunan keluarga, betapa banyaknya, bahkan banyak sekali orang-orang yang, klien-klien saya ya, yang dia sudah pacaran sekian lama, begitu nikah dia sama sekali enggak tahu, latar belakang nasab keluarga suaminya itu seperti apa, kaget lah kemudian seperti itu. Mau yang sudah pacaran, mau yang tidak pacaran, itu seringkali terbentuk pada permasalahan nasab. Padahal ternyata kenapa Rasulullah itu sampai mencanangkan seperti itu, berarti itu penting banget gitu kan ya. Jadi kemudian kenapa dinikahin, pilihlah perempuan karena nasabnya gitu ya. Itu bukan hanya semata-mata, oh nasabnya baik, oh nasabnya enggak baik. Terus kenapa kalau misalnya kita dapat nasabnya yang baik, senang begitu, kemudian udah, atau kemudian, oh ternyata dia bukan anak yang baik-baik loh, oh itu ada salah satu bapaknya yang kemudian pernah berkasus gitu, atau gimana. Terus ngapain kalau ternyata kita berjodoh dengan dia? Nah, kan itu yang sebetulnya kemudian akan dibangun oleh Rasulullah gitu ya. Kenapa ada mindset Anda gitu kan ya. Nasabnya, misalnya kemudian kita tahu, oh dia keluarga ASN, berarti begini-begini, begini nih dia keluarga ASN. Bisa jadi dia akan berharap salah satu menantunya adalah ASN juga. Oh keluarganya pedagang gitu ya. Oh berarti kalau pedagang ini, biasanya nih pedagang ini sangat-sangat, apanya sangat teliti terhadap masalah keuangan. Oh berarti nanti calon gitu ya, calon keluarga besarku itu adalah orang-orang yang sangat teliti, bab lalu lintas keuangan cash flow, jadi nggak boleh nih aku kemudian yang biasa shopping kemana-mana, beli barang beredit ini, kemudian aku dengan latar belakang pasanganku yang kemudian pedagang, dan kemudian aku ini terbiasa berpoyak-poyak. Oh ternyata nasab dari calon pasanganku, atau pasanganku yang sekarang, Anda tuh ada ulama dan pesantren. Oh aku ini yang biasa gaya hidupnya hedon gitu kan ya, aku yang biasa kesana kemari, cekakak cekikik, nyabla kalau orang bilang, aku harus tahu dong keluarga calon pasanganku adalah keluarga ulama pesantren yang menjijum tinggi tata krama. Oh ternyata keluarga calon pasanganku adalah keluarga medis, oh berarti nanti modelnya akan begini-begini-begini gitu kan ya. Oh ternyata keluarga calon pasanganku, atau keluarga pasanganku yang sekarang adalah dari latar belakang militer atau polisi. Berarti dia disiplin banget gitu kan ya. Oh ternyata di latar belakang politikus, berarti akan banyak nih perdebatan-perdebatan di meja makan. Pentingnya kita mengenal nasab itu seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar tahu gitu ya, cinta Yudhissya binti, lalu saat Islam binti gitu ya, apa, bin gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita tahu ternyata latar belakangnya seperti itu. Nah kemudian nih sekarang nih, oh ternyata aku hanya keluarga biasa-biasa aja, dan Allah menjadokan aku dengan seseorang dari keluarga yang terpandang. Jadi misalnya dia seorang gubernur atau kemurusahaan besar gitu kan ya. Apa nih yang harus aku siapkan gitu kan ya. Kalau mungkin kita pernah mendengar kisah-kisahnya, walaupun kemudian memang berakhir tragis ya, bagaimana kemudian Lady Di, Princess Diana itu kemudian dia yang disebut Lady orang biasa gitu kan ya. dia kemudian dibuat ke kerajaan ke keluarganya Pak Gerang Charles gitu ya. Bagaimana kemudian dia berusaha memantaskan diri, salah satunya adalah misalnya dia belajar memadukan, dia awalnya itu dikenal sebagai ya putri yang, memang dia dari kalangan rakyat biasa. Sehingga kalau pakai baju itu norak, pakai sepatu itu juga norak. Kemudian dia memataskan diri, ketika masuk ke tengah keluarga besar kerajaan, dia memantaskan diri, dan kemudian dia dikenalnya sebagai seorang yang sangat, apa ya, fashion stuff gitu ya, bagus banget. Nah, andai kata kemudian kita ternyata punya keluarga yang, aku orang biasa-biasa aja, tapi ternyata dijodohkan oleh Allah, masuk ke dalam keluarga ulama besar Indonesia, atau kemudian masuk ke tengah keluarga, mulai tukus besar bangsa Indonesia. Oh berarti aku harus banyak nih, baca buku negarawan Indonesia, seperti siapa sih Bung Karno, siapa sih Bung Hatta, siapa Sudirman, siapa Buya Hamka gitu ya. Kalau kita kemudian masuk ke dalam keluarga politikus, kenapa? Karena akan banyak bahasan-bahasan tentang kenegaraan di situ. Oh ternyata ini aku akan masuk ke dalam keluarga besar pedagang gitu ya. Aku padahal latar belakangnya sains, berarti aku dikit-dikitnya, harus tahu tentang apa itu, ekonomi mikro, ekonomi makro, financial planner gitu, apa yang ternyata, apa namanya resesi ekonomi, tidak hanya itu kita akan mempersiapkan diri. Dan kemudian ada diku sekalian, mempersiapkan diri lebih baik jika terdeteksi ada masalah. Misalnya, diku sekalian ya, pernah ada satu klien yang datang kepada saya, saya tahu latar belakang mempelai putrinya ini adalah berasal dari keluarga yang memang di uji Allah dengan banyak masalah. Dan saya berbicara kepada sang laki-laki, jadi Anda sudah tahu, saluran istri Anda itu berasal dari keluarga yang begini, 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 begini. Berarti, ya saya tahu mbak, berarti Anda sudah siap ya, kalau suatu saat nanti istri Anda itu akan, karena dia memang timbul dari keluarga yang bermasalah, kemungkinan dia salah satu yang sangat spesifik adalah emosinya yang sudah meledak-ledak. Anda sudah siap ya, kalau misalnya istri seperti itu. Ya mbak, saya siap. Nah, itu adalah kesiapan, kalau ternyata kemudian kita mengetahui nasabnya, mempersiapkan diri lebih baik jika terdeteksi ada masalah. Nah, begitu ya. Jadi, tadi ya, kita menikahi seseorang karena sudah terjawab ya, karena agamanya, kemudian karena nasabnya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah adik-adikku sekalian, tentang, Kak Tia, nanti diingatkan kalau waktunya sudah habis ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, kita mempersiapkan kadang-kadang kita memilih seseorang karena kecantikannya, gitu ya. Klik yang berikutnya. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh menikahi seseorang karena dia nggak cantik, apa, karena kita memilih karena dia cantik, gitu. Tapi, adik-adikku sekalian, gitu ya, yang namanya cantik atau ganteng itu sangat-sangat relatif. Saya beri contoh, begitu ya, muslimah, gitu ya, di sini, gitu. Mungkin bagi adik-adik, oh, kulitnya hitam. Tetapi asal adik-adik tahu ya, saya pernah waktu, Alhamdulillah, ya, beribadah umroh itu, ketika sedang sholat, Masya Allah, ah, saya lupa, di Marokot, pada saat saya umroh, saya lupa, saya bertemu dengan banyak muslimah-muslimah kulit hitam itu yang sangat-sangat cantik. Dengan kerudung mereka yang rapat, dengan pesanah mereka yang rapat, dengan kehusukan mereka berdoa, Masya Allah, di mata saya, dia itu cantik banget. Nah, kecantikan itu sangat relatif. Begitu juga, ganteng itu relatif banget. Yang pas nikah itu jelek, itu bisa jadi bertahun-tahun, dan menjadi cantik. Gitu kan? Saya sendiri merasa, gitu ya, abis saya nikah itu, saya jadi lebih cantik. Dan itu banyak kisah-kisah, kisah-kisah di zaman Nabi, sahabat, para solihin solihat, gitu ya, itu saya banyak membaca, banyak-banyak, beberapa kisah, tentang pasangan-pasangan solih dan solihah yang menikah dengan orang yang jelek. Tetapi kemudian ternyata ada sebuah buku bagus ya, saya lupa judulnya apa, tetapi itu menjadi salah satu sumber inspirasi saya menuliskan novel Armanusa. Itu kisah seorang solih, yang kemudian dia menikah dengan seorang perempuan yang jelek, dan ternyata sesudah menikah dengan perempuan jelek itu. Perempuan itu perlahan-lahan menjadi cantik. Dan itu bahasanya sastra banget, ketika dikatakan bahwa sesudah gadis jelek itu menikah dengan perempuan, dia yang layu, sekarang tumbuh berkembang menjadi bunga yang cantik. Seperti sebuah tanaman yang tadinya kering, disiramnya cinta, dia menjadi mekar. Jadi istrinya itu kemudian menjadi cantik. Tetapi banyaknya kemudian perempuan jelek itu, karena dia memang tidak punya duit untuk merawat diri, dan setelah dia menikah jadi cewek yang cantik. Jadi justru setelah mereka cantik itu relatif banget. Maka Rasulullah kemudian tidak mencanakan itu menjadi salah satu target utama dalam menikah. Tetapi kalau mau menikah karena itu ya silakan aja. Tapi sekali lagi, cantik dan ganteng itu relatif, dan itu bisa dibentuk banget. Daripada kita kemudian ribut, memikirkan kecantikan itu sebenarnya bisa sangat dipoles gitu ya. Sekarang itu adik-adik mau kemana deh, kalau di Indonesia itu ada banyak dermatologis, mau RH, mau Natasha, wah ini promosi gitu ya. Kemudian yang muslim, muslim spaspa, skincare muslim itu juga banyak, klinik muslim banyak, itu sekarang sangat bisa. Justru yang lebih sulit dibentuk itu adalah personality yang pekan bulan kemarin kita bahas itu, susah banget. klik yang berikutnya, Mas Adi. Nah, harta, ini dia, seseorang dindikai karena, apa ya, karena, seseorang dindikai karena, tadi ya, sudah karena agamanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan itu penting untuk kita perhatikan. Karena itu sudah menjadi bagian dari sabda Rasulullah. Gimana cara mensikapinya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, harta, itu kufu setara dalam harta. Dan ini dalam beberapa sumber memang disebutkan bahwa yang harta itu sebaiknya memang sekufu. Sekufu itu ya, kemudian nggak mesti deposit, bapaknya berapa, ada 100 juta, oh deposit, papa aku juga harus 100 juta, nggak seperti itu. Kita, kita, sangat subyektif sifatnya, tapi mungkin kita bisa mengira-kira gitu ya, kira-kira, se-level atau tidak. Itu pun se-level, itu akan banyak sekali dinamikanya ya. Misalnya kalau kita melihat dalam contoh ini, ada Putri Majidah, putrinya Hasan Albolkiah, menikah dengan orang yang se-level, baik dari segi fisik, kita lihat ya, dari segi pendidikan, latar belakang kekayaan, dan Alhamdulillah, langgeng sampai sekarang. Tetapi juga ada, kita melihat Prinses Nira, Bintawil, dari Saudi Arabia, yang menikah dengan Al-Walid Attawal, dan kemudian, dua-duanya sama-sama se-level, dari segi penampilan fisik, dan kekayaan, tetapi juga ternyata, pendidikan mereka tidak terlalu lama, jadi mereka tidak sekalian berpisah. Jadi memang, kufu ini penting sekali ya, dia diperlukan kalian, kenapa? Karena ini akan membuat, dinamikkan nanti dalam berumah tangga itu, terasa lebih stabil ya. Walaupun, masih bisa dibentuk. Ingat, begitu ya, kalau ini dasarnya adalah personality, yang sudah stabil, seperti bahasan kita pertama-teman kemarin, insya Allah bisa dibentuk. Misalnya nih, ada kasus, dia sahabat saya, dia dari institusi tinggi, perempuan, mendapatkan suami, yang ternyata, cuma lulusan SMA. Tetapi, si suami ini, ternyata, memang dia levelnya SMA, tapi semangatnya, untuk belajar tinggi. Sehingga kemudian dia, atas dodongan istrinya, atas bantuan finansial dari istrinya, dia bisa kemudian, kuliah lulus sampai S2. Jadi, dia bisa. Atau kemudian, suaminya sudah lulus S1, S2, istrinya misalnya cuma SMA, dan istrinya ternyata punya semangat untuk belajar, suaminya kemudian memperkenalkan istrinya, belajar pilihan lagi, ternyata bisa. Misalnya begitu ya. Jadi, kufu, sara dalam harta itu memang sangat relatif sifatnya, walaupun kemudian memang diharapkan, ini selevel, supaya, meminimalisasi berbagai macam dinamika yang nanti ada di dalam rumah tangga. Klik yang berikutnya, Kak Adi. Harta ya. Nah, kemudian bertanya kita, aduh, ya deh, aku paham deh, aku paham tadi, masalah agama, masalah nasab, masalah kecantikan, masalah kemudian, harta. Sekarang kemudian, gimana coba nyari? Jurnanya soli dan solihan. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi, ini bahasanya sangat psikologis, dan kemudian, saya bicara berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan pengalaman dari orang-orang yang saya jumpa. Gimana mendapatkannya? Kalau kita mau belanja sayur, kita pergi kemana? Kita akan pergi ke pasar. Kalau kita mau belanja buku, apakah kita pergi ke pasar? Kita pasti akan ke toko buku. Kita mau belanja buku kemana? Apakah kita mau belanja buku? Kita pasti akan pergi ke perpustakaan. Kalau kemudian kita pengen, aku pengen jadi poliglot yang bisa menguasai banyak bahasa. Apakah kemudian kita gabung di komunitas belanja online? Tentu enggak, kan? Kita akan gabung di komunitas warung melingkar pena misalnya, yang saya sama Mas Adi, Mas Adi belum hubung ya, komunitas menulis. Jadi, kalau kita pengen punya calon suami yang istri yang soli-solihan, carilah di tempat-tempat yang menyerupai masjid, pengajian kampus, perpustakaan, kajian-kajian, seminar-seminar online. Pengen cari yang pintar, kita cari di kampus, perpustakaan, kemudian seminar-seminar online sekarang. Mau cari yang good looking, ya ada. Cari aja di mall, di cafe juga banyak. Mau cari yang main-main, sekedar senang-senang, buat pacaran sekilas, gitu ya. Cari di sosmed. Kita pengen cari suka baca, makanya kemudian cari komunitas menulis seperti apa, orang-orang peningkatnya. Jadi, gimana mendapatkannya, bahwa tergantung dengan harapan kita, jadi cari jodohnya seperti apa. Kalau memang ingin cari jodoh yang soli, tadi yang agamanya bagus, ya kita cari di komunitas-komunitas seperti itu. Walaupun tidak menafikan ya, bahwa kita di mall, di cafe, atau di sosmed pun, bisa mendapatkan jodoh yang soli dan soli, tetapi kita melihat prosentasenya kemungkinan sangat kecil, gitu ya. Nah, klik yang berikutnya, Mas Aji. Gimana cara mendapatkan calon pasangan? Ada banyak caranya. Ini cara-cara ikhtiar ya. Ada yang lewat orang tua, kerabat, saudara, atau yang punya pertalingan darah. Misalnya, biasanya orang tuanya sama-sama punya teman pengajian, eh anakku sudah lulus kuliah, oh anakku juga sudah dapat kerja, bisa enggak kita kemudian di sana, gitu ya. Atau lihat Ustadz-Ustadzahnya, Ustadz-Ustadzah, boleh enggak saya mengajukan biodata, siapa tahu Ustadz-Ustadzah punya murid, gitu ya, kemudian bisa cocok dengan saya. Apa teman yang bisa kita percaya, eh, kamu udah nikah nih ya, bisa enggak aku ini di, siapa tahu ada teman kami kamu, atau teman istri kamu, yang kemudian bisa cocok sama aku, gitu ya. Kemudian sekarang juga ada biru jodoh yang bisa dipercaya, saya juga mohon doa dari adik-adik, saya juga sedang merintis ya, pengen biru jodoh yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga bisa menjembatani berbagai macam muslim dan muslimin, ya, muslimin dan muslimat yang kemudian berharap dapat jodoh, tetapi mungkin mereka punya salah satu kelebihan, jadi, personalitas yang misalnya introvert, yang sangat mendiam, itu kan mungkin harus dibantu ya. kemudian juga komunitas-komunitas. Saya bergabung di forum Lingkar Pena, dan banyak sekali adik-adik saya, gitu ya, di forum Lingkar Pena itu ternyata sama-sama suka nulis, ini berjodoh, ini berjodoh dengan sesama pengurus, ini berjodoh dengan anggota FLP, ini berjodoh dengan teman yang sering memoderator ideologi, di bedah buku, Nah, gitu-gitu ya, Masya Allah, jadi calon pasangan itu banyak banget ya caranya. Klik yang berikutnya, Mas Aji, pasangan belum sesuai harapan, nah, ingat tadi kata solih yang artinya kemudian bermanfaat, solih itu ternyata juga punya akar kata yang lain seperti islah atau memperbaiki, gitu ya, membenahi rekonsiliasi, jadi kemudian kalau kita punya, nah, klik yang berikutnya, Mas Aji, ini kayaknya, Mas Aji, ini kayaknya slide terakhir saya, ya, kalau kita punya, nah, ini meme yang cukup lucu, ya, Dear Future Wife, Dear Future Husband, kayak lagunya siapa sih, Megan Trainor ya, My Future Husband, gitu ya, jadi, kita pengen banget punya suami yang pintar masa, kita pengen banget punya istri yang pintar masa, pas nikah, pas dapat biodatanya, waduh, ternyata, boro-boro istrinya pintar masa, suka, bau-bau merah aja, enggak, ngerti perbedaan, jahit, kunci, lengkuas, laos, unyit, kenca, tau gimana biasa masak, gitu ya, nah, bawang merah, bawang-bawang baik, bawang putih aja, dia enggak ngerti, gitu ya, tetapi kemudian, belum tentu istri yang seperti itu adalah istri yang, su, atau fasak tadi ya, jadi, dia istri yang solih, tapi kemudian, belum terbentuk sisi-sisi yang lain, ini adalah kewajiban pasangan suami istri yang kemudian membentuk istrinya, kemudian menjadi istri yang lebih solihah, dan suami yang tadi enggak bisa masak, tapi istrinya berharap dia suaminya itu bisa masak, gitu kan ya, moga-moga suaminya suatu saat akan bintar masak, gitu, jadi ternyata solih itu adalah, juga punya makna lain, yaitu istri atau rekonsiliasi yang perbaiki, jadi kalau kita berharap punya pasangan solih, maka kita bersiap-siap, untuk mendampingi pasangan kita itu menjadi pasangan yang akan berkembang ke arah yang positif di masa yang depan. Nah, itu saja ya mungkin adik-adik sekalian disampaikan kesempatan malam hari ini, pasti di sana sudah malam ya, moga-moga bermanfaat, jazakumlah khairan kasir, buat ininya, buat perhatiannya, saya kembalikan kepada Kak Tias, dan Kak Adi, untuk menjadi pemandu acara, gitu ya, saya tutup dulu dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih bunda, sangat bermanfaat sekali kajiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi belajar, ya silahkan istirahat, bunda untuk minum dulu, relaksasi dulu, baik teman-teman, jadi tadi itu kita sudah belajar ya, lewat kajian Ustazah Bunda Sinta Yudisya, yaitu tentang jodoh yang sholih dan sholihana, sholih dan sholih itu sendiri apa sih artinya, jadi sholih atau sholih itu artinya adalah taat, yaitu yang menghindari keburukan, dan mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, kemudian ketika kita mencari pasangan, dalam arti sholih dan sholih itu tadi, itu artinya adalah kita siap untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, jadi sama-sama belajar, kemudian untuk bagaimana sih cara memilih pasangan itu, kan tadi sudah bunda jelaskan, ada empat faktor, yaitu dari agama, dari hartanya, dari nasab atau keturunannya, dan dari fisiknya, cantik atau gantengnya, begitu ya, dan yang paling utama, yang Islam perintahkan kepada kita adalah, kita memilih pasangan dari nomor satu agamanya, begitu ya bunda ya, dari agamanya insya Allah, itu yang paling selamat dunia akhirat begitu ya. Amin, amin, amin ya Rabbah, amin. Ya, baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya adalah, pertanyaan, sesi tanya jawab dengan bunda Sinta, untuk teman-teman, oh ya saya sapa dulu deh, ini kan alhamdulillah ya, yang bergabung, tidak hanya muslim-muslimah di Kagawa, tapi ada juga dari prefecture lain, dari mbak yang tadi ada di Kociken, jadi Koci itu salah satu prefecture di Shikoko Island, bunda. Shikoko, ya, ya. Ya, jadi di luar Kagawa nih juga sudah ikut bergabung, terima kasih ya mbak. Kemudian yang dari Indonesia juga banyak sekali, Alhamdulillah Masya Allah, sudah bergabung di kajian KM Ika. Ini kayaknya sudah pada rebutan bukunya bunda nih, bunda. Boleh. Hati-hati dititipkan sama yang namanya Dita itu ya. Iya. Jadi Dita ini sebenarnya masih, itu di pun di Jepang, di Kagawa, tapi sekarang sedang di Indonesia, karena COVID belum bisa kembali ke sini begitu. Jadi insya Allah nanti bisa dikoordinir oleh mbak Dita untuk pengiriman buku dari bunda. Oke, siap deh. Gitu ya. Sama-sama. Sama-sama. Silahkan untuk yang mempertanya, bisa ditulis di chat, ataupun DM, atau bisa langsung mengunmode speakernya, kemudian bisa langsung disampaikan pada Buda Sinta. Kami tunggu ya pertanyaannya. Nah, ini sambil menunggu, saya mau nanya nih, bund. Boleh nggak, bund? Ya, boleh, boleh. Iya, bund. Jadi begini, bund. Kalau saya lihat itu, bunda setiap perkenalan itu selalu menjelaskan profesi bunda yang utama adalah sebagai istri dan ibu. Padahal itu kan bunda, apa ya, sesosok pribadi yang sangat melejut begitu kan karirnya. Sebagai penulis, kemudian psikolog juga, yang memiliki banyak klien, Masya Allah. Dan teman-teman perlu tahu, harus tahu nih, jadi bunda Sinta ini dahulu pernah menjadi ketua Forum Lingkar Pena juga ya, bund ya. Nah, itu kan Masya Allah luar biasa sekali. Saya dulu pas Semen juga ikut FLP, bund, tapi pas kuliah, Oh, iya, iya. FEM, apa, organisasi sekolah itu, jadi FLP-nya. Iya, iya. Nah, ini kan Masya Allah saya melihatnya, bunda itu karirnya melejit gitu, tapi bunda setiap perkenalan selalu mengutamakan profesi saya adalah sebagai istri dan ibu gitu. Itu menurut saya, wow, sepertinya bunda itu memegang value yang sangat apa ya, sangat besar gitu menurut saya, bunda. Menurut bunda sendiri, kita-kita nih pun sebagai perempuan ya, yang mungkin memiliki imbu besar, karir yang tinggi gitu. Nah, ketika setelah menikah, itu bagaimana ya, bunda, kita memposisikan diri kita dengan cita-cita istri yang selesai, tapi pengen juga karir baik gitu. Nah, ini pandangan di Islam itu bagaimana ya, bunda? Iya. Terima kasih ya, Kak Tias, Kak Arum, Pak Tias nih. Jadi memang... Ya, boleh, bunda. Iya. Kak Arum, jadi kita ini intinya dalam dalam kita ber... menjalani kehidupan ini, kita ini intinya belajar. Jadi bisa jadi yang saya sampaikan ini nanti cocok buat saya, tapi belum cocok buat yang lainnya. Jadi bisa jadi punya saya ini cocok buat Mbak Arum, tapi nggak kemudian cocok buat yang Mas Adi, begitu ya. Nah, tetapi sekali lagi, saya kemudian hanya menyampaikan tentang ini, salah satu pengalaman saya berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari... dari ini, pengalaman dari... saya bertemu dengan rekan-rekan yang lain. Nah, jadi misalnya kenapa saya mengatakan bahwa saya pekerjaan utama saya adalah seorang istri dan seorang ibu adalah karena memang itu pekerjaan utama secara fitrah perempuan ya. Dan ternyata dengan menjadi istri dan ibu itu, saya justru berkesempatan untuk mewujudkan impian-impian saya yang lain. Saya adalah seorang penulis, mungkin Mas Adi tahu ya, mungkin Arum juga tahu bahwa saya pernah jadi ketua FLP, berarti saya ini berkecimbung di FLP, kenapa saya sampai kemudian gabung di Forum Lingkar Pena gara-gara saya suka nulis, gara-gara saya suka baca, gitu kan ya. Dan kenapa biasanya seorang penulis juga seorang traveler, dia itu karena suka mengunjungi hal-hal baru, pengen tahu banyak tentang isi dunia ini, sehingga dia suka berperbihan kemana-mana. Nah, gimana dong saya bisa berperbihan kemana-mana kalau kamu dapatkan support dari suami, gitu ya, nggak dapat support dari anak-anak saya, gitu ya. Berarti saya ini, untuk bisa menjadi seorang penulis yang bisa traveling ke berbagai negara, berbagai tempat di Indonesia, salah satunya adalah mendapatkan support dari suami dan anak-anak. Berarti itu harus saya belajar menjadi ibu dan istri yang baik. Di situlah kemudian saya seringkali, memang sengaja saya sampaikan bahwa pekerjaan utama saya, supaya itu juga menginspirasi para perempuan ya, adik-adik, gitu ya. Beberapa pekerjaan utama menjadi ibu dan istri itu adalah pekerjaan yang justru bisa membuat kita, membooster ya, membooster kita untuk mencapai apa, harapan dan inginan kita, gitu ya. Misalnya, saya ingat waktu saya kuliah studi S2, gitu kan ya, itu dalam kondisi saya sudah punya anak 4, gitu ya. Saya ingat begitu ya, dengan posisi saya sebagai istri dan ibu, saya sudah bisa dapat IPK yang bagus, kenapa? Karena ada support motivasi dari suami sekaligus ancaman, gitu ya. Karena suami saya bilang, Mi, ingat-ingat loh, kamu itu sudah kuliah, itu selain kemudian, ya aku juga bangga dengan kamu kuliah lagi, tapi juga ingat, kamu sudah mengorbankan duit, juga waktu, jadi awas kalau kemudian nilainmu jelek, gitu kan ya. Berarti itu kan sebuah motivasi ya, motor yang luar biasa, dengan kita menjadi istri dan ibu yang baik, itu insya Allah, gitu ya, hal-hal yang lain itu juga, akan juga turut ter-upgrade, akan turut naik, gitu ya. Nah, itu makanya kemudian, hidup sesuai fitrah. Itu ternyata tidak menjadikan kita lebih melempum, tapi justru menjadikan kita lebih bersinar. Dan saya lihat beberapa, ternyata di dunia yang penganut, mungkin penganut liberalisme, sekularisme, feminisme secara bebas, gitu ya, saya melihat masih ada sosok-sosok yang kemudian, mencoba mempertahankan fitrahnya, dan mereka justru lebih gini loh. Saya lihat misalnya, kalau cewek ya, Jacinda Arden, terlepas dari dia menikah atau tidak ya, ternyata dia punya suami dan punya anak. Perdana Menteri Finlandia yang cantik, dan masih muda tiga matah, aduh siapa namanya, Sanamarin kalau nggak salah. Dinobatkan sebagai PM termuda, cantik, itu juga sekarang, sekarang ya, lagi kondisinya lagi hamil kalau nggak salah. Itu juga nikah, begitu ya. Artinya di sini ternyata menjadi istri dan ibu, itu kadang-kadang membuat, seseorang itu malah lebih, malah lebih ter, apa ya, seperti termove up banget, termotori banget, kemudian jadi lebih berprestasi. Dan begitu, ya, Tentang bagaimana kemudian kita mempembina, ada banyak cara, dan memang kita harus pelajari, kita berbuka dalam pertemuan, dalam pertemuan kita akan mengenal ya, misalnya, ada orang yang, saya ingat dulu, saya pernah membaca, salah satu tokoh perempuan namanya, Marwah Daud Ibrahim ya, di Indonesia gitu ya, saya pernah baca, ininya dia, ketika dia studi di luar negeri, sambil bawa suaminya dan anak-anaknya, itu dia menyembahkan diri ke perusahaan itu, ketika di malam hari, ketika dia sudah menidurkan anaknya gitu ya, pasti akan dua kali lebih capek gitu ya, aduh kalau bapak-bapak, bisa ninggalin anak si isinya dengan enak, sebentar itu enggak, tapi ternyata kemudian dia juga di sosok yang luar biasa gitu ya, nah, mungkin seperti itu ya, Kak Armiah, bisa bermanfaat, amin, ini semoga menjadi inspirasi untuk kita semua ya, para perempuan yang insya Allah, bukan insya Allah sudah ditetapkan di Al-Quran ya Bun, bahwa fitrah kita sebagai perempuan itu, ketika sudah menikah ya, memang betul pekerjaan utama sebagai istri dan seorang ibu, dan jika memang ingin berkarir, dilaksanakan profesi yang wajib dulu itu ya Bun ya, baru, insya Allah kalau sudah menjadi ibu dan istri yang baik, otomatis dari suami dan anak, akan mendukung juga seperti itu ya Bun, ya betul, terima kasih Bun, oh ini, sama-sama, menantri Bun, kita sapa dulu dari, Bunda kalau mau minum nggak, silahkan, ini dari Mbak Febi Frinela Sari, sudah angkat tangan, sepertinya mau bertanya secara langsung, oh iya, silahkan Kak Febi, Assalamualaikum Mbak Febi Frinela Sari, silahkan jika mau bertanya langsung, Assalamualaikum Mbak Febi, atau hanya Raisen saja ya, Assalamualaikum Bunda, oh iya, ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, ya, kenakan saya Febi dari Kociken Jepang, jadi, tadi kan pada saat kita, pembelajaran, kan bahwa, kalau kita memilih jodoh itu, kita harus juga melihat background-nya, dan tentu harus seagama, nah, dan kebetulan saya memang di sini kan, berada di, wilayah yang memang, mayoritasnya non-muslim Bunda, pertanyaan saya gini Bunda, seandainya, kita punya mindset nih, kan mindset adalah doa ya Bunda ya, saya ingin punya suami, orang Jepang misalnya, gitu, tentu kan kita harus lihat background keluarganya, seandainya pun dia mau, misalnya, memang berjodoh dengan kita, tentu dia memang harus agama dengan kita, tentu, pertanyaan, banyak Bunda, kayak Ben, apakah keluarganya, mau menerima kita, apakah setelah dia menjadi, Allah mengikuti kita, nasib dia ke depannya, gimana, apakah dia dikucilkan, atau kita yang merasa terkucilkan, nah, itu Bunda, apakah kita memang harus lanjut, ambil resiko, dengan tantangan, perdebatan yang begitu banyak, termasuk kejolak jiwa kita sendiri, atau, kita, yaudahlah, kita pilih yang, udah saat, agama aja deh, atau kita, cari yang bener-bener, bisa seirama dengan kita, mohon, penjelasannya Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Kak Feby, begitu ya, nah, ini waktu di awal-awal, saya dengan Mas Adi ngobrol, itu sempat, Mas Adi, kita harus punya bayangan nih, kalau Muslim dan Muslimah di Indonesia, bisa kemudian punya, mindset untuk, kalau, ini kalau sudah kita bicara takdir, terserah Allah ya, tapi kalau cita-cita itu kan, kita harus mencanangkan, sesuai dengan harapan dan keinginan kita, misalnya Mas Adi, gimana nih, kalau kita, banyak memberikan semangat adik-adik, untuk kemudian, siapa tahu, berjodoh dengan, native-nya warga Jepang yang asli, untuk kemudian memperluas dakwah, gitu ya, karena saya yakin sekali, banyak sekali nilai-nilai kebaikan, dari warga Jepang, itu yang cocok banget dengan Islam, dan itu tinggal diseduh sedikit lagi, tentang materi ketauhitan ya, mereka kemudian akan menjadi seorang muslihat, nah, memang kemudian, dibutuhkan kesiapan ya, mungkin Mbak Feby, ada banyak mungkin kisah-kisah yang bisa, kita cari di internet, gitu ya, tentang warga Indonesia, yang kemudian menikah dengan warga asing, dan apa saja benturan culture shock-nya, gitu ya, benturan, 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 salah satunya mungkin, kalau benturan yang kelihatan, mungkin, tapi saya yakin Mbak Feby mungkin sudah bisa mengatasinya, salah satunya adalah kedisiplinan, gitu ya, apalagi kemudian, kalau ada beberapa kultur Jepang, Korea, Indonesia yang mirip, masalah keluarga besar, gitu ya, ini mungkin dilihat semacam itu, dan latar belakang keluarga, gitu ya, tentunya latar belakang keluarga ini, kalau, setahu saya, kalau mungkin sudah di zaman modern ini, banyak sekali keluarga, orang tua ini sudah menyerahkan urusan pernikahan kepada anak-anaknya, yang penting kamu happy, yang penting kamu cocok, yaudah lanjutkan aja, nanti ya, kalau nanti misalnya Mbak Feby dikarunia oleh Allah, karena itu jodohnya asli Jepang, gitu kan ya, maka kemudian istiharoh, dan kemudian kalau Allah sudah memberikan ilham, bahwa itu memang jodohnya Mbak Feby, diambil aja kesempatan itu, jadi itu akan menjadi pahala yang sangat besar bagi Mbak Feby, untuk setiap hari mengajarkan suami, gitu ya, mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Fatihah, Masya Allah pahalanya Mbak Feby itu kan luar biasa, dan memang itu bukan persoalan yang kecil ya, karena namanya, jangankan seorang mu'allah, kita, Mbak Feby, kita ini, saya, Mas Adi, Mbak Feby, Mbak Fias, yang sudah dari lahir muslim, itu pun al-iman, ya zidwayan khusus, naik turun-naik turun, kadang males sholat sunnah, kadang males baca Al-Quran, itu secara psikologis harus kita pahami, dengan nanti kalau misalnya punya suami orang Jepang, lu katanya dulu dia bilangnya mau taat sholat, sekarang kok dia males maat sholat, kita harus pahami bahwa iman dia, kemudian naik turun, dan kita harus bersahabat di situ, untuk kemudian mendamik. Ada banyak yang seperti, Pak Haji Sugimoto ya, itu kan juga, Masya Allah, ada kata kemudian Mbak Feby, saya seperti itu kan luar biasa, perluasan dakwah di Jepang, dan saya melihat bahwa, di berita-berita, yang terakhir kemarin, misalnya, tokoh attack on Python, Haruma Miura, ini analasnya senang banget, dengan tokoh itu, Haruma Miura, kemudian kenapa dia bunuh diri, kenapa angka bunuh diri itu besar banget, di Jepang dan juga Korea, karena kemudian, self-identity, konsep mereka itu kabur, antara sebetulnya mereka itu, sebenarnya siapa sih, seharusnya kalau mereka menjadi seorang muslim, kan tidak seperti itu, itu kan kita eman banget, di negara maju seperti Jepang, self-identity-nya kabur, padahal harusnya mereka menjadi seseorang, yang potoh identitasnya, Masya Allah, jadi memang betul, tadi coba cari latar belakang keluarganya, kalau ternyata dia memang, dari latar belakang keluarganya, yang tadi saya sebutkan, dan kemudian Mbak Feby bisa, kemudian belajar banyak, misalnya ternyata, latar belakang keluarganya adalah seorang guru, ya oke, kita belajar bagaimana tentang edukasi, kita mendekati keluarganya dengan cara itu, latar belakang keluarganya adalah seorang pedagang, kita mendekati dengan cara itu, latar belakang keluarganya adalah misalnya, seorang seniman, kita mendekati dengan cara itu, moga-moga sukses, Terima kasih ya Mbak Feby ya Masya Allah Terima kasih Semoga Allah mudahkan Mbak Feby Menemukan jodohnya dari warga Jepang Begitu ya Bun ya Amin Jadi ma'alaf seperti itu Amin Baik untuk pertanyaan selanjutnya Ini dari chat Mbak Rahma Baik saya bacakan ya Bun Bismillah isin bertanya Kakak Panitia dan Bunda Saya Emma dari Makassar Masya Allah Assalamualaikum Mbak Rahma dari Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bagaimana menyikapi Sosok yang bertaruh dengan kita Apabila dia sangat tinggi Dari segi ilmu agama Dalam kurung tahu banyak dari Dan dari sekolah agama Tapi kurang baik Misal dia klaim Dan banyak buktinya Sedangkan tidak nyaman dengan Tipe laki-laki seperti itu Mau nasihatnya Bunda terima kasih Itu pertanyaan dari Mbak Rahma Bunda Ya jadi tentang cowok yang playboy ini Padahal dia banyak agamanya Paham ya Berarti tadi seperti yang Kita Sudah kita bahas Adilaku Jadi secara agama Dia masih simbol ya Masih bungkusnya aja Masih bajunya gitu kan ya Jadi dia kalau perempuan Dia masih jilbabnya udah panjang Tapi masih suka ngomel Masih suka Mengumpat gitu kan ya Kemudian Kalau dia cowok Dia sudah Berpakaian rapi Alam muslim Berjenggot Rajin ke masjid Tapi kemudian juga itu ya Pacarnya banyak gitu Berarti kan dia masih simbolnya Dalamnya belum Dia masih belum Belum ini Belum ada Peningkatan Jadi ke arah Tadi solehnya Ukhforowi tadi belum Terus gimana dong Kalau kita mungkin mau Kembali kepada makna Soleh yang artinya Kemudian rekonsiliasi Atau memenahi Berarti kemungkinan kita Akan bisa merima Laki-laki seperti itu Oke dia playboy Berarti kemudian Memang suatu saat Saya gak bisa Meminta dia setia Dia juga belum Dikas sama saya Nah tetapi Ini kembali Kalau dalam bahasaan kita Yang pertemuan kemarin Tentang mbak personal itu Kita harus paham Diri kita seperti apa Gitu ya Kalau kita ini orangnya Modelnya Extrophage And openness to experience Jadi model orangnya Itu yang Nothing to lose Model orang yang Gak kepikiran sampai Ayy biarin aja lah Yang penting dia kan Udah jadi suami gue sekarang Mau dia pacarnya kemarin Itu 10-100 Yang penting dia Sahnya sama aku Yang penting dia kemudian Sekarang Ngegombalnya sama aku Ya sudah Lupakan aja Kalau ada yang mesra-mesra Itu kalau tipologi kita Adalah orang yang Extrophage Adalah orang yang Openness to experience Jadi udah Kita ini orangnya Easy going banget Istilahnya Tapi kalau kita Kemudian model orangnya Adalah Ciri khasnya ya Ciri Personality Itu adalah Introphage Kita ini orangnya Sukanya memendam Sukanya mengamati Kemudian juga kita Lebih suka Kontemplasi aja Gak suka kita bagi-bagi Beban kita Kemudian kita ini juga Orangnya Gak terlalu suka keluar Gak punya banyak teman Dan kemudian kita ini Lebih suka sesuatu yang Menyendiri gitu ya Kemudian kita Orangnya Neurotism kemarin ya Seorang penguburan Pencemas Siap gak Kita punya Jodoh Seorang laki-laki Yang dia itu Wah kayak gitu loh Kayak gitu Rupanya flamboyan banget Kasana Famboyannya banyak Kalau kemudian kita Merasa gak siap Itu menjadi Satu Pertimbangan kita Menolak Kenapa nanti Kita berat sendiri Kecuali kalau kita mungkin Sudah Niat visabilillah Niat visabilillah ya Bahwa Apapun suamiku Walaupun dia playboy Insya Allah Bismillah aku akan sabar Itu ya kemudian lain perkara Kalau kemudian kita punya Tekad semacam itu Tapi kalau kemudian kita merasa bahwa Aku berat banget ya Kayaknya gak sabuk Aku ini sudah orangnya kayak gini Aku ini orangnya Seriusan banget Aku ini orangnya Sensitive banget Kemudian dapet suami Seperti itu Gimana ya Bisa Ya kayak gitu ya Ya itu harus kembali pada Personality kita Jadi Kalau kemudian Adik sudah kuat Dan merasa Insya Allah Nanti sering dia dewasa Dia akan bisa kemudian Melupakan cewek-ceweknya Dan hanya setia sama aku aja ya Silahkan Jadi Dalam bahasan psikologis itu Tidak Tidak seperti sains Satu tambah satu Semen dengan dua Karena ada banyak Aspek yang kemudian Sebab Apakah ada Seorang cowok playboy Yang ketika menikah dia Jadi cowok alim Ada Gitu ya Teman suami saya tuh Ada tuh Dia cowoknya itu Bodinya bagus Atlet banget Bahkan kalau di bandara Itu seringkali Sampai pramugari itu Sampai Sipu-sipu Kan saking capeknya dia Dia nikah dengan cewek Itu yang biasa banget Dan setia banget Kemudian saya ini Orangnya cenderung Kalau orang jojo itu kan Cenderung kalem ya Suami saya anak pertama Dan suami saya orangnya keras Jadi Suami saya cukup Ketika dulu mau menikah Dengan proses taruh Bilang sama ustad Dia bilang Saya mau punya istri yang Kalem yang dia lebih Lunak dari saya Itu aja Kemudiannya Nah kalau saya pribadi sih Karena saya anak kedua Sudah terbiasa Kemudian Menghadapi anak pertama Saya sih simpel aja Gak apa-apa Saya punya suami Gitu ya dek Moga-moga bermanfaat Terima kasih Adinda Klin dari Malakasar Terima kasih Bunda Atas jawabannya Semoga Mbak Rahman Mantap Untuk memilih Pilihannya tersebut Kuncinya Kembali Personality kita Masing-masing ya Bunda Kita siap Atau tidak Menghadapi Pribadi Dari orang Sebut Yang paling penting Disolat istihorai dulu Sebelum menerima Lama-lama Kemudian Baik Bun Lanjut ke Pertanyaan Selanjutnya Boleh ya Bun Dari Mbak Eka Yuni Rilianti Bismillah Bunda Sinta Apakah boleh Menolak seseorang Karena tidak Satu Menhaj Mohon penjelasannya Bunda Terima kasih Semoga Bunda Sinta Dan keluarga Sela dalam hindungan Allah Amin Nah Adindaku Tentang masalah Semanghaj Begitukan ya Jadi saya pernah Melihat Satu video Seorang ustaz Saya lupa ya Salah satu ustaz Yang Insya Allah Basic Syari'nya bagus Dan juga cukup Dikenal di kalangan masyarakat Jadi Waktu Dia kemudian Ditanyakan Tentang Ada seorang jemaah Yang bertanya Gimana nih ustaz Kalau saya tidak Semanghaj Kemudian si ustaz Berkata Yang ada maksud Dengan manhaj Itu apa Manhaj Itu kan perdoman Kalau pun Dia cuma beda Organisasi Misalnya Kemudian yang satu Mamadi Satu NU Apakah kemudian Sudah disebut Perbedaan manhaj Itu kan cuma Masalah organisasi Di ajar Nah kemudian Tapi terserah Terserah kepada Anda Kembali dikembalikan Kepada si Penanya Nah kembali lagi Adikku ya Tentang tadi Kita semanhaj Atau tidak Pada yang pertama Adalah Kesiapan kita Untuk kemudian Yang semanhaj Atau juga bisa Jadi banyak masalah Misalnya Orang yang sama-sama Latar belakangnya Misalnya Aku anak HMI Aku maunya nikah Dengan anak HMI juga Wah aku anak kami Maunya nikah Dengan anak Kami juga Aku anak PI Maunya nikah Dengan anak PI juga Karena kita semanhaj Yang menikah semanhaj Aja kadang-kadang Masih ada konflik Apalagi beda Mamhaj Tapi apakah kemudian Kalau sudah semanhaj Itu relatif Lebih aman Enggak juga Gitu ya Dinamika itu Banyak sekali Yang terjadi Dengan keluarga Bahkan kemudian Bisa jadi berbeda Menhaj Tapi juga menjadi Ternyata Itu cocok-cocok aja Kok biasa-biasa aja Betapa banyak Sekarang keluarga-keluarga Yang suami-istrinya Itu berbeda Misalnya ada yang memadia Ada yang Ada yang apa ya Ada yang kemudian NU Kemudian ya Kalau saya pernah di Sumatera Ada yang namanya Al-Wasliyah Ada Al-Irshad Misalnya kayak gitu kan ya Nah kemudian ada juga Yang bukan hanya itu Ada yang berbeda Politik juga Gitu ya suami-istri Sepanjang dia bisa Mengikapinya dengan bijaksana Itu tidak masalah Begitu ya Tetapi memang Sekali lagi itu butuh Kedewasaan kita Butuh kedewasaan kita Gitu ya Dimana saya ingat sekali Ada sebuah pepatah Zaman saya dulu Memenikah Gitu ya Suami dan istri itu Seperti Minyak dan air Gitu ya Atau memang Kemudian Allah menjodohkan Mbak Siapa tadi ya Berbeda manhaj Gitu ya Dengan Kemudian Ini akan bisa Kolaborasi Gitu ya Dua Dari 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 Dua Dengan Belakang Pedoman Yang ini ya Kecuali Kalau mungkin Manhaj Memang Sangat Ada beberapa Manhaj Yang mungkin Sudah ditetapkan Leh Mui Memang Inhaj Ini mungkin Dilarang oleh Mui Karena mungkin Ada Ada beberapa Catatan Begitu ya Mungkin catatannya Adalah Ini mungkin Dianggap Tidak sesuai Dengan sunnah Dengan kuran dan sunnah Mungkin itu memang Perlu kita Jelas mungkin Perlu kita Garis bawah Itu mungkin Tidak menjadi Salah satu Pilihan Pasangan kita Tapi kalau kemudian Misalnya itu Tidak ada Tidak kemudian Batasan bahwa Ini ternyata Adalah manhaj Yang sesat Begitu ya Maka itu Masih menjadi Masih bisa menjadi Pilihan Dari Pasangan kita Tergantung kemudian Kesiapan kita Pribadi Jadi Moga-moga Menjadikan adik Semakin bingung ya Tetapi menjadikan adik Semakin Oh ternyata Aku ini harus Lebih belajar lagi Tentang apa yang namanya Manhaj dalam Islam Oh ternyata Gak boleh berpikiran Sesempit itu ya Oh ternyata Oh tapi bisa Kata bunda Sinta Kalkunya adalah Orang yang Tadi Aku modelnya Orangnya Ngempetan Nyimpen Gitu Dan kemudian Aku ini orang Tervet Aku ini gak bisa Terbuka Aku ini gak bisa Asertif Dan kemudian Aku punya suami yang beda Manhaj Aku nanti gimana Kalau ada persinggungan Kita beda kunet Kita beda kunet aja Udah ribut Kita beda Hari raya udah ribut Terus tapi aku ini orangnya Ngempetan aku bisa Baby blues Dan aku bisa Postpartum depression Kalau kayak gini nanti Itu dikembalikan pada kita pribadi Jadi memang ada orang-orang Yang bisa dengan siapa Karena memang dia Tipologi pribadi ini adalah Tipologi yang terbuka banget Isi going banget Tapi ada yang juga yang Yang harus sangat berhati-hati Memilih pasangan Karena memang dia Tipologi pribadi ini adalah Sangat sensif Dan itu akan Akan cenderung nanti dia Sulit untuk mengatasi Dinamika di dalam rumah tanya Moga-moga begitu ya Adekku ya Bisa bermanfaat Dan kemudian Membuat adek semangat lagi Untuk kemudian sama-sama belajar Sama-sama Saya juga harus banyak belajar Begitu ya Terima kasih bunda Semoga Mbak Eka Yuni Rianti Semakin semangat Dan mendapatkan Apa ya Kejelasan gitu Mendapatkan petujuk dari Allah Untuk melangkah ke depan Jika memang yang melamar itu Berbeda manhaj Semoga Allah beri petunjuk Bagaimana untuk Menyikapinya Tapi tadi Seperti yang sudah bunda jelaskan Kalau bisa Lebih terbuka Lebar lagi Pikirannya Dan hatinya semakin lapang Bahwa Nomor saya itu Bukan manhaj Yang penting Islamnya itu Utuh gitu Karena manhaj itu Hanya sebagai Organisasi Atau Tidak sebagai utama Begitu intinya Semangat untuk Mbak Eka Yuni Rianti Kemudian Lanjut Ini dari Mbak Husnawati Mau Bertanya langsung Bun Baik Assalamualaikum Mbak Husnawati Dari Kalimantan Timur Masya Allah Silahkan Bertanya langsung Pada Bunda Sinta Baik Terima kasih Mbak Arum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Arum Ya Perkenalkan Perkenalkan Saya Husna Dari Kalimantan Timur Pertanyaan saya Bunda sebelumnya Mau menyampaikan Bahwa saat ini Saya Adalah seorang Pekerja kantoran Dan belum menikah Dan Saya kepikiran Kalau Nanti saya akan Menikah Dan kodarulahnya Saya harus Ikut suami Yang bisa saja Suami Menghendaki Saya untuk Di rumah saja Saya Kepikiran Bagaimana Mengatasi Post power Sindromnya Karena Saya sudah Lumayan lama juga Bekerja Tidak kebayang Jika one day Saya meka Terus tiba-tiba Diminta Diam di rumah Yang tadinya Tiap hari Ke kantor Jam 7 Uang Jam 4 sore Tapi tiba-tiba Harus di rumah Kalau Beda cerita Bunda Kalau Saya Menikah Dan saya Bekerja Rasa-rasanya Saya sudah bisa Membayangkan Insya Allah Bisa Menjalankan Keduanya Tapi Kalau harus Berhenti Bekerja Total Dari kantoran Yang seperti Biasa Dakukan Seperti Berat Bunda Dari Kacamata Psikologis Kira-kira Ada tips Menghadapi Yang seperti Bunda Yang Kira-kira Terima kasih Bunda Sinta Langsung Dijawab Ya Silahkan Bund Terima kasih Kak Usna Bagus banget Pertanyaan dari Kak Usna Ini gimana Aku ini kan Sudah sekian lama Berkarir Nanti kalau Menikah Kan harus Ikut suami Dan besar Kemungkinan Suamiku ini Akan Memintaku Untuk tidak Bekerja Kalau kita Kalau kita membahas Versi Islam Ya Taat sama suami Selesai Tapi kita akan Bahasnya Versi Psikologis Ada Banyak Ini Mbak Mbak Usna Jadi sekarang Ini situasi Yang Dengan Covid ini Masya Allah Jadi ada Istilah yang Lagi banyak Highlight Di Situs-situs UNESCO UNDP WHO Kemudian Di ABC Algezira Itu namanya Unrepresented Fines Situasi yang Tidak pernah Terjadi sebelumnya Dan ternyata Ini Sebetulnya Kalau saya Ikut Musim pandemi Ini ternyata Kita bisa Punya kesempat Untuk banyak Belajar via Zoom Itu Ada sebuah Kajian yang saya Pernah ikuti Itu sebuah seminar Pendidikan Itu bagus Yang mengatakan Anda salah Kalau kemudian Mengatakan bahwa Situasi perubahan Ini terjadi Karena COVID Ketika kita Masuk ke era 4.0 Dan next 5.0 Itu situasi dunia Itu akan Bergerak Mungkin kita Pernah Dengan kata Fuka Polatile Uncertainty Jadi memang Situasi Dimana Semua itu Bergerak Begitu cepat Yang tadinya Hari ini Bisa Sangat Kaya Besok ini Bisa Sangat Jatuh Karena Saham Jatuh Yang hari ini Sangat Misalnya Ternyata Bisa Jadi Sangat Kaya Apa Bisa kita Pelajari Dari Dinamika Seperti ini Kita harus Siap Dengan Berbagai Macam Perubahan Artinya Disini Itu bukan Hanya terkait Dengan Kita Menikah Kemudian Kita Disuruh Bekerja Tidak 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 Disuruh Keluar Atau Kemudian Kita Harus Jadi Mandiri Atau Bagaimana Kita Harus Siap Dengan Berbagai Macam Perubahan Jadi Kalau Kemudian Kita Tidak Bisa Siap Dengan Berbagai Macam Perubahan Kita Kalah Di era 4.0 5.0 Artinya Disini Bagus Menyiapkan Plan A Plan B Plan C Kita Tidak 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 Suamiku Ternyata Yang Kena PHK Berarti Kan Aku Harus Tidak Bekerja Nah Saran Saya Adalah Sebagai Seorang Perempuan Kita Menyiapkan Plan A Plan B Plan C Kalau Masih Ada Sampai Z Plan Z Misalnya Plan A Adalah Aku Bekerja Aku Bisa Membagi Waktu Dan Yang Kedua Apa Ternyata Aku Diminta Untuk Keluar Terus Gimana Kalau Aku Keluar Kalau Aku Keluar Aku Nanti Bosan Kalau Aku Bosan Aku Jenuh Aku Malah Jadi Marah Marah Menimba Bakat Minat Sama Seperti Satu Pukul Saya Yang 15 Ras Yang Menunjukkan Bakat Anak Misalnya Pren Yang Berikut Apa Ternyata Aku Sama Suami Resign Dari Pekerjaan Ini Gimana Lagi Itu Konsep VUKA Di era 4.0 5.0 Yang Juga Harus Kita Persiapkan Di Tengah Keluarga Termasuk Kita Sebagai Pasaran Sudah Menikah Atau Kemudian Yang Dalam Persiapan Menikah Jadi Kemudian Siapapun Itu Mbak Husna Ataupun Siapa Mbak Tia Mas Agi Kita Siaplah Dengan Puka Ada Era Yang Sebut Itu Dimana Nanti Jadi Mbak Husna Tidak Perlu Kelisah Ketika Merasa Kemudian Aku Nggak Boleh Kerjaan Padahal Ini Kan Ilmuku Aku Cinta Sama Ilmuku Dalam Saya Katakan Bahwa Kenapa Saya Menceritakan Bahwa Pekerjaan Utama Sama Istri Dan Ibu Banyak Sekali Banyak Sekali Nasihat Dari Para Pendahulu Kita Tetua Kita Yang Mengatakan Perempuan Laki Itu Kepala Tapi Perempuan Itu Lehernya Jadi Sebetulnya Perempuan Itu Memwajib Taat Sama Suami Wajib Mengiyakan Permintaan Suami Tetapi Itu Bukan Berarti Bahwa Jadi Seiring Nanti Kita Sudah Bisa Mengatakan Ia Sama Suami Dan Suami Itu Lega Oh Istri Ternyata Tarat Sama Kita Sebagai Leher Itu Bisa Banyak Kemudian Merayu Suami Kemudian Mempengaruhi Sudah Banyak Film-film Yang bercerita Tentang Kemudian Bagaimana Istri Itu Bisa Mempengaruhi Suami Dalam Sekala Kecil Ataupun Besar Kerajaan Kerajaan Besar Itu Banyak Sekali Pengaruh Para Permaisuri Kenapa Karena Sebetulnya Kita Istri Bisa Nanti Misalnya Kondisi Sudah Tenang Dan Kita Bisa 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 Suami Tidak Ada yang Menggurui Mas Aku Ini Sudah Sampai S2 Kemudian Ini Kita Tidak Berbicara Seperti Tapi Kita Bila Mas Aku Taat Insyaallah Aku Taat Dengan Segala Keinginan Kita Nanti Bilang Kalau Dalam Kondisi Alapan Mas Ternyata Ada Orang Yang Butuh Misalnya Keilmuan Kita Adalah Di Bidang Apa Marketing Atau Accounting Ada Orang Yang Butuh Ini Banyak Sekali Perusahaan Sekarang Banyak Sekali Karena Kondisi Seperti Ini LSM Yang Banyak Menguncurkan Dana Tapi Tidak Punya Tenaga Akuntan Gimana Mas Kalau Aku Bantu Mereka Itu Kemudian Memberikan Sumbangsi Pada Masyarakat Aslinya Kita Lagi Dengan Kari Tapi Kita Pake Bahasa Yang Beda Moga Demikian Ya Kita Bisa Tetap Sama Suami Cita 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 Terima kasih Amin Amin Teman-teman Bisa Lihat Buku Bukunya Bunda Insya Allah Banyak Inspirasinya Yang Bisa Kita Terapkan Di Kehidupan Kita Sehari-hari Sebagai Yang Kaat Tapi Juga Bisa Meljik Karirnya Seperti itu Insya Allah Baik Teman-teman Untuk Pertanyaan Ini Dari Mas Uus Jadi Begini Bu Saya Mau Tanya Apa Hukumnya Menikah Dijodohkan Orang Tua Ini Ada Yang Terima Jadi, gimana nih Mau nikah karena cinta Apa? Nikah tanpa cinta Tapi nanti hanya bisa mencintai Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus Yang bisa kita jadikan pelajarannya Kenapa dalam Islam tadi kok cinta Kata Rasulullah tidak masuk Menikahlah dengan seorang perempuan Atau seorang laki-laki berdasarkan cinta Tidak masuk dalam yang lima Ternyata ada penelitian yang bagus Dan ini Cucok banget dengan Rasulullah kenapa kemudian meminta kita Untuk gudul basur ya Kita boleh melihat seseorang Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa Ketika kita itu Memandang seseorang secara 30 detik lawan jenis Tanpa berhenti Itu kita bisa jatuh cinta Pasangan halal ya bun tapi ya? Enggak, enggak, bukan Maka kemudian kenapa kita diminta gudul basur Adalah kalau kita nanti di kantor Dan kemudian kita saling bertatah Tapan face to face ya Saling melihat mata ya Kalau cuma lihat sekilas gitu ya Ya apa misalnya Masuk usia udah kamu cerita Tapi kita enggak melihat matanya Itu ya sudah bisa aja Kenapa kita diminta gudul basur? Itu penelitian psikologis ya Psikologi sosial 30 detik Bayangkan 30 detik Itu seseorang sudah ada Proses kimiawi ketika kita memandang mata seseorang Kita kemudian tidak gudul basur Kita sama-sama From eye to eye ya From eye to eye Makanya dari mata turun ke hati gitu ya Aduh Artinya apa? Itu gudul basur penting banget Ketika kemudian kita berada Suatu saat bekerja Tadi misalnya Mbak Usna memutuskan bekerja Mas Us, Mbak Tias memutuskan bekerja Kita mendapatkan beasiswa di luar negeri Kita berhati-hati Ketika menatap Karena 30 detik Itu bisa kita jatuh cinta Jadi 30 detik pertama itu sudah bisa munculkan rasa Dudukan gitu ya Apalagi nanti kemudian 30 detik berikutnya 30 detik berikutnya menjadi rasa suka Itu memang proses kimiawi Proses kimiawi banget Kalau kita bilang dalam Islam itu ada syaitan di situ Nah itu pun terjadi pada pasangan-pasangan yang akan bercerai Itu salah satu terapinya adalah Mereka dimingatkan untuk saling menatap satu sama lain Mereka yang kemudian sudah Orang kalau sudah berengkar itu Dia gak mau melihat wajah pasangannya Tapi ketika dia kemudian tenang Melihat wajah pasangannya Tatap matanya Tatap mata saya kan gitu kan Dia bisa kemudian terhipnotis Berarti apa? Jangan takut kalau kemudian Mbak sudah jodohnya Dan ternyata aku menikah dengan orang lelaki yang tidak aku cintai Atau tidak dengan istri aku cintai Itu bisa kita jatuh cinta Dengan menatap matanya Itu bisa timbul perasaan cinta 30 detik Apalagi kalau kita menatap sampai lebih dari 30 detik Sampai 5 menit Tanpa berkata-kata aja cukup hanya dengan menggenggam tangannya Cik Kepengen yang jomblo jadi kepengen ini Nah itu kalau tadi jawabannya dari psikologi Kalau tadi Mas Uus menanyakan apa hukumnya secara agama Nah itu saya tidak bisa menjawab Karena itu kapasitas akar syari Tapi kalau misalnya kemudian kita benar Misalnya orang tua kita Kita memohon bahwa kamu sebaiknya kamu nikah dengan perempuan ini Karena Bapak Ibu kok seret Jadi anak yang baik Dia bisa taat kamu Dia bisa ngomong kamu Ya mungkin Kalau perlindungan ini Masih bisa targu Aku kayaknya belum siap nikah Atau aku sepertinya sudah punya pilihan pribadi Boleh nggak aku ini mengajukan Dan Bapak Ibu bisa dinegosi Silahkan aja Tapi kan kadang ada ya Orang tua yang memaksa Nggak pokoknya kamu Karena kamu anak pertama Atau kamu anak bunsu Kamulah yang harus tetap sama Bapak Ibu Tidak bisa dipatahkan Dan itu kita juga nggak punya alasan lain Lagian Apa sih aku juga nggak punya Nggak punya jodoh lagi Maksudnya aku nggak punya pasangan yang Calon nih Yang akan aku ajukan ya Sudah mungkin kita minyakkan Jangan khawatir masalah cinta Ada banyak banget cara gitu Bahkan kalau kemudian Aku sudah berpandang-pandangan Tapi belum timbul tuh rasa Itu ada lagi Mungkin di pertemuan berikutnya kali ya Supaya adik-adik lebih semangat lagi ya Untuk dibatangkan Ada banyak Ada banyak cara Kemudian untuk Kayak kali harus ada kelas Buat pasangan Sudah menikah ya Jadi nanti Nanti kalau yang belum nikah Masih jomblo Nanti ini Tapi nggak apa-apa Kita harus belajar Walaupun masih jomblo Juga harus belajar Siapa tahu dengan belajar itu Kita justru Mindset kita Ya Allah Tolong sederakan Ya Allah Segerakan aku Menikahkan aku Menyempurnakan Setengah agama Sekaligus membentuk Generasi Rabbani Ya Allah Jadi harus seperti itu ya Terima kasih bunya jawabannya Semoga masuk Masa Mungkin mantap untuk melangkah Mungkin untuk lebih mantap Bisa kembali lagi ya Selat istihorah Istihorah Berkali-kali Istihorah cinta Betul Dalam memilih jodoh Masya Allah Jadi insya Allah Tadi pertanyaan terakhir Bunda Masya Allah Ada Berapa tadi Ada lima pertanyaan Yang sudah Bunda jawab Barak Allah Terima kasih sekali Bunda atas Pencerahannya Untuk kami Para jomblo Visabililah ini Semoga kami Dijodohkan oleh Jodoh terbaik Dan Bunda Insya Allah Teman-teman Juga mendapatkan Banyak Manfaat Dari yang Sudah disampaikan Oleh Bunda Sintanam Tadi Dan insya Allah Semoga Kajian ilmu Kita pada malam hari ini Mendapatkan keriduan Dan keberkahan Dari Allah Dan teman-teman Mungkin kalau ingin curhat Ya istilahnya Lebih lanjut Bisa Konsultasi ya Bunda Ke Bunda Sinta Jadi Bunda Sinta ini Juga membuka konsultasi Untuk Mungkin para jomblo Untuk kuliah Peran nikah juga Mungkin Kemudian untuk Mereka yang muda juga Atau mungkin orang Yang sudah memiliki anak Bunda Sinta ini Sudah Ahli Pakarnya Psikolog Jadi Kalau mau konsultasi ke Bunda Bisa menghubungi Bunda Sinta langsung Kemudian Bagi yang mau Menghubungkan Sivi nih Kira-kira Kan tadi Ikhtiarnya bisa Ke Birojodoh ya Nah ini Insya Allah Ke Bunda Sinta juga bisa Begitu ya Bunda Tidak apa-apa kan ya Iya Kita coba Bareng-bareng ya Moga-moga Bisa dimudahkan Ya Allah Iya Amin Masya Allah Dan terima kasih Teman-teman yang telah bergabung Teman-teman bisa Kepoin nih Tulisan-tulisan Hasil karya Bunda Sinta Di Dimana ya Bunda Kita bisa Kalau Pesan Untuk Buku-buku Bunda itu Dimana Bunda Bisa ada di Ini Bisa di Apa Di IG saya Bisa Di Facebook Saya juga bisa Kemudian di blog Saya juga bisa Baik Ini tadi saya sudah Meng-copy semua Pertanyaan Nanti saya pilih dulu ya Saya baca Bisa 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 yang paling Oke Jadi Bisa di Bisa di Bisa di Kemudian ini Kemudian ini Sedikit promosi Untuk Wakaf Masjid Kagawa Boleh ya Bunda ya Jadi teman-teman Insya Allah Dari para Masyarakat Muslim tinggal di Kagawa Khususnya Muslim Indonesia Saat ini Sedang berikhtiar Untuk Beli calon bangunan Sebagai Calon masjid Yang pertama Di Kagawa Dan kami Membuka program Wakaf Per meter Kalau diiengkan itu 29.000 meter Kalau dirupiahkan Sekitar 4 juta Nah Untuk teman-teman Yang berminat Program Wakaf Ini Bisa Follow IG Facebook Atau Bisa menghubungi saya Untuk daftar Dan insya Allah Nanti akan dibuatkan Sertifikatnya Nah Kemudian Untuk infak yang biasa pun Itu juga boleh Misalnya Mau 100.000 Atau bahkan 1.000 pun Itu sangat Boleh sekali Karena Sekecil apapun Infak kita Untuk membangun masjid Itu akan sudah Insya Allah Diganti tempat terbaik Di surganya Allah Insya Allah Nah Jadi teman-teman Yang berminat Semoga Hatinya terpanggil Untuk Ikut membantu kami Dan Mohon doanya juga Dimudahkan Pembangunan Atau Kami dalam berikhtiar Menghadirkan masjid Yang pertama Di Kagawa ini Dan mohon Info ini Juga disebarkan Kepada keluarga Teman Dan juga Seluruh kolega Yang ada di Indonesia Insya Allah Terima kasih teman-teman Untuk Bantuannya Terima kasih sekali Saya ucapkan Atas partisipasinya Mengikuti kajian malam ini Bersama Bunda Sinta Dan Spesial sekali Saya ucapkan terima kasih Kepada Bunda Sinta Masya Allah Sudah Bersedia Meluangkan waktunya Di sela-sela kesibukan Untuk misi kajian Kedua ini ya Bun ya Masya Allah Semoga kita bisa lanjutkan Kajian selanjutnya Dan mohon doanya Bun Semoga KMIK bisa menghadirkan Masjid Kagawa Dan Bunda bisa datang langsung nih Untuk mengisi kajiannya nanti Baik Bunda Terima kasih banyak Sebelum kita tutup Untuk kajian malam ini Bolehkah Doa penutup Yang ditimpin oleh Bunda Yang ditimpin oleh Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunda Untuk semuanya Yang buka cintaan ini Dan untuk Bunda Atau teman-teman yang Ingin melihat ulang Rekaman kajian kita Pada malam hari ini Bisa lihat di Channel Youtube kami Yaitu KMI Teman-teman silahkan join Jangan lupa follow Jangan lupa subscribe Dan komen like-nya Terima kasih Bunda Barakallah Insya Allah bertemu Terima kasih Selamat malam Amin Insya Allah Terima kasih Bunda Dan terima kasih teman-teman Barakallah Semoga Allah Merugui Kajian kita pada malam ini Penuh keberkahan Dan kebermanfaatan Terima kasih Saya tutup Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunda Selamat sehat selalu ya Bunda Selamat sehat-sehat juga ya Kak Arum Ya Bunda Amin Terima kasih Teman-teman Saya Liv ya Selamat menikmati